Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Yusuf Motopay disini Oke, pada video kali ini saya mau unboxing lagi Lagi-lagi unboxing dari Shopee lagi ini ya lor Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah sebuah kardus ya lor Ini adalah sepatu merknya Aero Street dan ini ada hashtagnya lokal tak gentar Oke, ini tadi sudah saya buka ya lor Oke, jadi saya pesan yang Jocelo hitam natural ukuran 39 Langsung saja kita buka dan isinya seperti ini Oke teman-teman, pertama kita lihat dari bahannya Nah, ini bahannya lumayan tipis ya teman-teman Maklum harganya 99 ribu saja Dan Ada tulisan lokal tak gentar lagi Dan seperti ini, kita lihat bagian dalamnya Apakah ini bisa dilepas? Ya Ini ya agak dilem ya lor Nah, gak usah dilepas Kita lihat disini ada tulisan Aero Street Dan disini ada tanggal pembuatan 19 April 2021 ya kira-kira satu bulan ya Belum saya terima ini Ya seperti ini Jadi ini saya review apa adanya saja lor Soalnya saya juga gak mudeng soal sepatu Oke, disini ada tulisan Aero Disini ada tulisan lokal tak gentar Timbul, keren Dan bagian bawahnya seperti ini Modelnya kayak wafer tanggo ya lor Ya seperti itu Bisa kalian lihat sendiri Ini saya pesan ukuran 39 Oke, seperti itu saja Dan di dalamnya Ini Kita dapat sepatu yang satu lagi Dan ini ada Apanya ini Kertasnya ini Harganya 199 Tapi ini cuma Pelengkap saja Harganya itu yang sebenarnya itu 99 900 Kita dapat juga silica gel Dan kita dapat juga Tali sepatu yang Wipis Bianget Gak apa-apa Daripada gak sama sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Tadi kita sudah coba sepatunya Sekarang disini Kita akan mengetahui Cara Mengetahui Ukuran sepatu yang pas Khususnya sepatu Aero Street Agar kita tidak salah dalam memilih sepatu Ukuran sepatu ya lor Oke teman-teman Disini saya memakai ukuran 39 Dan seperti apa Cara untuk menentukan sepatu yang pas Ukuran sepatu yang pas Simak video ini Sampai selesai Oke sebelumnya teman-teman Kalian Ukur dulu panjang telapak kaki kalian Ini Biar mempermudah saja Saya pakai kertas seperti ini Sebenarnya bisa langsung Kalian pakai Garisan Topeng garis Untuk mengukur Ukuran panjang kaki kalian Jadi saya Buat seperti ini saja Biar mempermudah Langsung pakai garisan juga bisa Sebenarnya Oke kita langsung Ukur Seperti ini ya Berapa kira-kira panjang Telapak kaki saya ini Oke Kita garis-garis Seperti ini Dan langsung saja kita ukur Kira-kira berapa Panjang kaki saya ini Panjang telapak kaki saya ini Bisa kalian lihat sendiri ini Ini ya teman-teman 23 cm 23 cm Dan Bisa kalian lihat pada Pada gambar di sini Gambar ini 23 cm itu Tidak ada ya teman-teman Ukuran 37 cm saja Segitu 23 cm itu tidak ada Sedangkan saya pakai Ukuran 39 cm Itu panjangnya 25,7 cm Jadi Cara mendapatkan Ukuran yang pas itu 23 cm panjang telapak kaki asli kalian itu Kalian tambahkan 2 cm 2 cm atau mungkin 2,5 cm Kalian lebihin sedikit 2,3 cm atau 2,2 cm Hasilnya ini kan 25 cm ya 25 cm itu Kalau Digambar ini itu kan Ukuran 38 cm 38 cm itu saya masih ragu Itu pas atau enggak Jadi saya lebihkan sedikit Saya ambil yang ukuran 39 cm Ukuran 39 cm panjangnya 25,7 cm Kalau kalian Mengikuti Panjang kaki Asli kalian itu Itu Dijamin Akan Sesak ya Enggak bisa dipakai Kekecilan Oke Caranya sangat mudah Bisa kalian coba Oke teman-teman Jadi itu tadi Sedikit review Sepatu Aero Street Original dari saya Oke setelah Tadi saya pakai Sebentar Ya lumayan enak Lumayan mantep ya Lumayan Nyaman Cuma ya Kekurangannya Cuma satu Ini agak sempit Pada bagian ini Bentar saya ukur Jadi ini Lebarnya ini Cuma 6 cm Dan di Sini cuma 9 cm Jadi ini Kalau untuk Telapak kaki yang lebar Itu kurang Recommended Recommended Dan pada bagian ini Agak landep ya Teman-teman Agak tajem Pakai kaos kaki ya Biar tidak lecet-lecet Jadi untuk Masalah Sempitnya ini Juga gak apa-apa Menurut saya Masih bisa Dikendorin Pada tali sepatunya Oke teman-teman Jadi Sepatu ini Saya mau pakai Buat kerja itu Di pabrik ya Teman-teman Kerjanya itu 8 jam Dan Seminggu itu Libur satu kali Dan ini Saya pakai setiap hari Nanti seperti apa Jadinya sepatu ini Apakah akan Rusak Atau akan Patah Atau gimana Nantikan update Selanjutnya Dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih